Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Mata Swajet Larangan hijab di purkurnuan tinggi negara bagian Karnataka India telah kembali memicu rasa tidak aman di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan terhadap simbol dan praktik agama minoritas umat muslim di wilayah itu Partai Barat Yajainata atau BJP yang menjalankan pemerintahan di wilayah Karnataka dan juga di pusat secara terang-terangan mendukung larangan hijab yang diskriminatif itu hal itu dibuktikan dalam statement Jenderal Prabu Lingna Fadgi seorang pengacara yang mewakili pemerintah Karnataka ia mengatakan jika penggunaan jelba bagi wanita muslim bukanlah praktik keagamaan yang penting dalam Islam Di depan pengadilan tinggi, sang pengacara juga menekankan jika pelarangan hijab di area sekolah sama sekali tidak melanggar jaminan konstitusi kebebasan beragama Bersamaan dengan itu, kelompok ekstremis Hindu India di Aligar Utara Pradesh melakukan aksi bekar hijab hal itu dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah Karnataka yang berani melarang simbol agama khususnya hijab di area sekolah Di sisi lain, protes terus meningkat dari dalam negeri hingga pihak luar India mereka mengecam diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok minoritas di negara itu Situasi ini kembali membuat rasa sekitar lebih dari 213 juta warga muslim di India atau setara 15,5 persen populasi negara Sebab umat muslim India telah lama menjadi target persekusi bentukkan antar umat muslim dengan kelompok nasionalis Hindu India juga tak jarang terjadi Marahnya kekerasan dan bentukkan yang menargetkan umat minoritas muslim India dianggap juga dipicu oleh kebijakan pemerintahan negara Asia Selatan itu yang bias terhadap muslim Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah India mengeluarkan beberapa kebijakan yang dianggap semakin menyudutkan dan merugikan umat muslim di negara itu Itulah beberapa informasi seputar perkembangan terkait pelarangan hijab oleh otoritas India di wilayah Karnataka Semoga Allah melindungi saudara muslim kita di sana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh